Oke geng, di video sebelumnya kan gue pernah ngebahas ya soal nama fitur baru di aplikasi Gojek namanya GoPay Pinjam Jadi aplikasi ini memungkinkan lo untuk pinjam uang secara online ya, secara online di aplikasi Gojek Jadi kalau yang belum tau, lo bisa tonton video gue yang sebelumnya ya, ada di kolom deskripsi Nah, secara garis besar sih sebenarnya GoPay Pinjam ini sudah ada di halaman depannya Gojek gitu kan ya Nah, ini sudah gue buka, ini namanya GoPay Pinjam Ini fiturnya sudah gue aktifin ya, dan gue dikasih limit itu 5 juta gitu, bisa ditarik dananya Nah, di sini itu gue dapat limit tersedia itu 5 juta ya, untuk dana ini bisa ditarik, bisa dibayar secara cicil sampai dengan 6 bulan ya Kemarin dari pihak Gojek itu sempat telepon gue gitu nanya kenapa dananya itu nggak dipakai kata mereka Jadi gue bilang karena memang terlalu mahal Hari ini gue dapat notifikasi dari aplikasi Gojek, dimana biaya cicilan termurah ya, sampai dengan 0,5% per hari, hanya hari ini pakai limitmu sekarang gitu ya Gue akan coba simulasikan ke lo, gue coba tarik dananya, kemudian kita ambil yang paling tinggi aja 5 juta ya Dan gue mau cicil selama 6 bulan Dimana pada saat lo mencairkan 5 juta, itu ada biaya provisi, yaitu 5,3% Sehingga ketika lo menarik dana 5 juta, itu nanti lo terimanya cuma 4.735.000 karena ada biaya provisi 265.000 Kemudian dari pencairan yang lo terima 4.735.000 itu, secara sistemnya si Gojek Pinjaman lo masih tetap tercatat 5 juta gitu Ya, ini 5 juta, tenornya 6 bulan Biaya cicilannya itu totalnya 452.000 Tapi disini ada diskon, kemarin nggak ada diskon Ya, jadi mereka udah mulai kasih kesempatan yang lebih-lebih menguntungkan gitu lah ya Ada diskon biaya cicilannya 100.000 Jadi, yang harusnya total biaya cicilannya itu 452.000 Dikurang 100.000 Itu menjadi, ya berkurang lah ya, 352.000 gitu Tapi ada biaya layanan lagi geng, ada biaya layanan ini 14% ya, 732.000 Jadi, total cicilan ya, total cicilan itu Kalau lo pinjam 5 juta, itu total cicilannya menjadi 6 juta Jadi, yang lo harus bayar itu 6 juta Atau per bulannya itu lo dikenakan cicilan itu 1.025.000 ya Itu untuk pinjaman 5 juta selama 6 bulan, cicilannya per bulan Oke, jadi ini ilustrasinya untuk pinjaman di fitur GoPay pinjam ya Dari aplikasi Gojek Jadi, lo udah gue jelasin lah ya Untuk gambaran, kalau lo pinjam sekian juta Kemudian cicilannya berapa, biaya-biaya yang harus lo keluarin ya Pada intinya dari semua rekapan ini, kalau lo pinjam 5 juta Ya, pinjam 5 juta untuk cicilan selama 6 bulan Yang pertama, cairnya itu cuma 4.735.000 Karena ada biaya provisi Dan ditambah dengan lain-lain itu, total cicilannya menjadi 6 juta Ya, jadi cicilan bulannya itu ya 1 juta gitu 1.025.000 ya, selama 6 bulan Total cicilannya itu, totalnya 6.085.000 Berarti ada selisih sekitar 1.085.000 Bukan sekitar ya, 1.085.000 Tapi ingat, lo udah kena biaya provisi 265.000 di awal Ya, oke Mungkin itu aja dulu Kalau misalnya lo ada hal-hal yang mau ditanyain Lo bisa tulis di kolom komentar Nanti gue jawab ya Oke, thank you banget buat lo semangat Atau sehat semangat Kita berjumpa lagi di video berikutnya See you next time Sampai jumpa lagi di video berikutnya Selamat menikmati